hai 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 guys ketemu lagi di channel saya Siti Rahmani dan kali ini di jam makan siang ini kita sengaja banget mau makan yang namanya potato ramen dari Atomi mbak bikin yuk yuk airnya airnya Oke saya masak dulu ya kita masak dulu airnya sebentar ini simpel banget loh ya bentuknya cup bisa dibawa kemana-mana ini praktis banget dan ini sambil aku nunggu airnya matang ya aku kasih tahu dulu apa aja sih isi dari potato ramen kemasannya dulu aku kasih tahu jadi kalau kalian beli nanti udah ada sumpitnya ya Mbak ya kayak gini nih jadi ini tuh dari Korea udah matang ya itu dari Korea 21 kalori nih bentuknya kayak gini segini loh ukurannya tapi ini bikin kenyang karena ini terbuat dari lima buah kentang terus apalagi mbak low gluten tapi dipadukan sama sayuran macam-macam sayuran ini ada jamur jamur sitake kemudian ada daun bawang cabe bawang bombay terus ada juga bawang putih aku tuh udah lapar banget asli dan udah mateng kan airnya dan kita buka makan dulu ya yuk mana ini eh cutternya tadi dipinjem loh tadi kita buka dulu dari bawah bukanya dari bawah ya jadi lebih gampang dan ini tuh paling praktis kalau dibawa kemana-mana kayak dari luar kota terus juga kayak misalnya camping ke tempat-tempat dingin ini tuh sedap banget sehat lagi ini juga bisa buat semua kalangan ya maksudnya buat anak-anak terus kayak kita dewasa orang tua makanan sehat soalnya ini kan bukan junk food termasuknya ini tuh mie kesehatan lah tuh jadi yang suka banget sama mie instan lebih baik pindah ke sini karena ini kemasannya eh kemasannya bentuknya kan mie ini kayak mie gitu aku kasih tau ya nah dia udah ada potongan-potongan sayurannya yang udah udah dikeringkan ini ada rumput lautnya juga dan nih bumbunya seperti ini ya ini udah tinggal dimasukin aja iya nih pakis banget 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 loh udah setengah dua ini sih gimana nih pokoknya aku nggak mau terlalu banyak gitu cukup tapi nanti dia berkurang ya iya kuahnya sedikit lagi deh oke oke nah ini secukupnya aja airnya terserah sih bebas tapi kalau aku enggak suka yang terlalu banyak biar bumbunya lebih terasa nah ini ini bumbunya langsung dimasukin atau nanti Oh biasanya sih langsung dimasukin baru nanti di diemin ya aku kasih tahu ya bentuk bubuknya jadi dia seperti ini merah itu bumbunya mbak kayaknya kurang lebar deh nanggung banget kurang lebar nah biar kelihatan sama yang di rumah ya ini aku tuangin sini ya tuh jadi bumbunya seperti ini ini bubuk cabainya juga bukan bubuk cabai biasa ini pilihan khas dari Korea emang baunya benar-benar menggoda banget ya Nah ini kalau udah aku kasih kelihatan nggak ya Nah tuh begini jadinya ya tinggal kita diemin diaduk dulu atau dibiarin dulu diaduk dulu biasanya sih aku kadang aduk kadang biarin aja jadi ini biarin aja dulu dan untuk nunggunya ini kan kalau gini kebuka ya Jadi apa aja yang ada coba tolong buat pengganja pakai apa ya Oke boleh tapi enggak ini buat enggak bumbu pakai ini aja kurang ini ya maklum ya yang adanya ini udah kita tinggal tunggu beberapa menit dan ini kalau ngomongin soal kalori mbak kalorinya kan 321 kalori ini kita sambil nunggu mateng ya mbak tahu enggak berapa kalori yang kita butuhkan setiap hari kalau yang kita butuhkan berapa ya ting-tong untuk yang diet ya mbak tahu enggak kalau yang diet itu kalorinya masih dikurangin gitu Mbak selama ini udah udah ada planning buat diet atau kemarin-kemarin sih sudah tapi kan kita karena aku nggak tahu kalori kita kita di dalam tubuh tuh taunya sih memang 2000 tapi nggak tahu kalau untuk harus dikurangin jadi kalau yang aku baca kalau misalnya Mbak Heni mau nurunin berat badan satu minggu nih misalnya hanya cuma setengah kilo misalnya setengah kilo itu Mbak Heni harus ngurangin asupan kalorinya 500-750 kalori per hari tapi itu setengah kilo loh harus ngurangin kalori tapi kalau udah kalori itu berlebihan di dalam tubuh kita jadinya lemak enggak bisa mbak kamu bisa mbak eh ngomong-ngomong ini udah berapa menit nih Oh ya kita udah ada tiga menit boleh diintip ya dikit-dikit beneran udah mateng Wow dilihat dulu aku juga pakai garpu aja iya tunggunya wanginya sumpah enak banget wanginya ini nggak terlalu lama juga nggak apa-apa guys ini ditutup lagi sebenarnya sih gampang bikinnya ya cuma pura-pura nanya aja sama Mbak Heni gitu Mbak ini kenapa nggak pakai sumpit Oh iya hari ini belum pakai sumpit Oke nanti aku pakai Iya gitu jadi untuk yang suka mie instan coba deh pindah ke potato ramennya dari atomi asli dari Korea dan halal ada ukuran yang ada yang bungkusan juga cuma karena ini praktis enggak ada kompor disini jadi ya udah kita pakai angkap aja bedanya lebih banyak ya isinya betul-betul udah dimakan bahunya udah enak banget asli lapor banget Wow 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 nah ini aku kasih tahu ya sekalian pas udah mateng nih tuh dia bumbunya merah gitu wangi banget mbak gudah banget mbak asli eh seri ini sendoknya aku aku kasih tahu bumbunya ya eh bumbunya airnya tuh dia bentuknya merah ya udah kalian lihatin kita makan aja ya biar kitanya jadi kenyang aku pakai sumpit makannya tapi ada garpu dan sendok juga buat air yuk makan guys makan dulu ya buk baunya enak banget nih siang-siang lapor mau tiap hari makan juga enggak ada masalah ini soalnya kan ini kita makan kentang bukan makan tepung mantap aku sakit ngelapernya ini panas guys aku tuh nggak sarapan karena tadi buru-buru mendadak telepon ya udah mampir ke sini keingetan sama potato ramen jadi kita tuh sering banget kalau lagi ngumpul aku makan potato ramen asli aku mau kuahnya kuahnya tuh enak banget seger banget mbak ada kopi enggak? ada jadi abis makan potato ramen lanjut ngopi ya kalau di sini enak jadi ini kantornya mbak Hennie aku mampir dan kalau di sini stoknya tuh ready aja kayak potato ramen kopi dan yang aku suka itu potato ramen kopi aku suka aku mau kasih tau lagi ya aku mau kasih tau lagi ke kalian sumpah ini enak banget kenyal kenyal gitu jadi aman banget ya karena ini kan dari kentang dari 5 buah kentang ini kuahnya ini juga bukan kentang biasa lagi ini kentang pilihan loh jadi kita tuh beruntung banget kalau potato ramen ini awalnya aku agak agak apa enggak pernah makan yang beginian kan tapi pas tau dari atomi ada awalnya aku dikasih dikasih sama ibu kan ya udah eh enak aku buka aja biar makannya lebih lalu asam mbak ini biasanya kalau makan potato ramen habis 1 kap apa 2 kap apa 3 kap apa 4 kap hahaha hahaha kalau biasanya sih sehari dua kali bisa serius serius belum di rumah ya mbak iya di kantor makan potato ramen di rumah potato ramen enggak bosen sih anak-anak juga ya iya anak-anak suami mertua semua aku makan ini hmmm goyan semua potato ramen sama potato ramen sama potato cup juga tuh jamur sitakeknya nih iya kasih tau dong mbak ke situ mbak maju dong jamurnya kasih tau nah itu jamurnya terus ada rumput lautnya guys tuh bener-bener loh ini rumput laut kasih liat ya hmmm gimana nggak sehat gimana nggak nikmat kalian pecinta drakor wajib banget wajib banget nih makan ini oh emang depan saya drakor suka cuma kita belum ke korea aja ya iya doakan ya mudah-mudahan corona selesai bisa ke korea aku mau ketemu banget sama ibu Sonya dia bisa aku cinta kamu aku cinta kamu orang korea Kim Sohee namanya kita panggilnya ibu Sonya mbak kek cinta drakor nih tuh tuh coba bahasa korea waduh selamat pagi saya nggak tahu tahunya apa tahunya terus 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 waktu itu api bilang selamat malam oh lumayan lambat kalau aku kan nggak bisa sama sekali aku juga lagi belajar minggu yang lalu juga aku bikin ini kan cuma 1 cup juga udah kenyang kemarin aku sampe nggak habis pokoknya ini banyak deh kalau yang nggak suka terlalu banyak ini sebenarnya bisa dibagi dua kayak yang bungkusan juga itu bisa dibagi tiga kalau aku di rumah biasanya dibagi tiga aku makan rumput laut uh enak banget ini ada apa sih tulisannya nggak ngerti juga ya tadi ada yang tulisan bahasa Indonesia nah oh ini komposisinya terus tuh sayuran kering jamur daun bawang wortel rumput laut terus apalagi nih udah sih jamur sitok ya iya ada daun bawang bombay juga iya kan bikinnya gampang banget kan cuma tinggal tinggal kucurin air doang terus didiemin bumbunya udah masukin deh ini kayak anak-anak kos anak kuliahan ini banget nih dengan harga segitu buat aku worth it banget ini isinya banyak loh kenyang lagi nggak perlu pakai nasi lagi ini tuh ini udah sehat mbak kalau pakai nasi karbohidrat mbak betul yang buat yang diet diet itu kurangin gulanya makannya yang protein air putihnya 2 liter betul olahraga mbak iya nih semenjak pandemi bener-bener cuma makan kerja tidur tidur tapi dia disini udah naik turun tangga udah larang tuh mbak iya sih cuman kayaknya kurang deh nanti pandemi selesai kita ngegym zumba bareng ya yuk pasti biasa aku juga lari-lari mbak cuma karena Corona yaudah deh paling olahraganya stretching-stretching biasa di depan rumah iya aku juga di kamar ini kayaknya kalau misalnya mbak Henny nggak makan kalau mbak Henny sudah tahu ya baunya tapi kalau kita makan di depan orang lain kayaknya tergoda ya karena baunya jarak agak jauh juga dia kecium bau ini ya bumbu aromanya iya hmm aku tadi seneng kuahnya aku suka seneng buka sih tapi emang aku kayak mi instant aja aku kan kurang suka yang goreng oh iya bukanya yang ada kuahnya kayak lebih sedap aja nah ini kuahnya enak banget karena bumbunya itu beda banget ya sama mie instan biasa mulai kurang-kurangin yang kayak gitu mendingan yang sehat-sehat aja kayak ini kan sayuran jadi nggak khawatir kadang kalau makan mie instan itu kan dia pakai tepung terus pakai apa suka sakit perut Iya kalau ini memang enggak soalnya kan sehat Hai lihat coba mbak tinggal bahan ini udah habis guys tinggal kuahnya doang aku masih tinggal dikit lagi kasih tahu awas tumpah ini tuh tapi enggak terlalu pedas anak-anak juga bisa makan kayaknya ciri khasnya Korea banget ya kalau bumbunya tuh warnanya merah aku pernah makan juga kayak di mall gitu cuma itu mah mie tapi namanya apa gitu aku enggak tahu kuahnya hampir sama kayak gini merah juga bukan-bukan-bukan tomian nih udah lagi kalau yang suka kimchi ini enak banget dicampur sama kimchi Oh gitu mbak ini udah udah nyobain ya nyoba jadi kayak rahanya itu kayak kombinasi pedas asem gitu harusnya aku cobain ya kalau pakai kimchi tapi aslinya aku kimchi-nya aja sih aku nggak suka gitu nggak suka kimchi padahal sehat banget itu bener ya buat pencernaan Makasih kalau aku sukanya kimchi itu kan didiemin ya kan berapa bulan tuh se…. enggak sampai berbulan-bulan nggak tapi semakin lama semakin enak kan aku sama desi sukanya kimchi yang baru dibikin tapi kalau makin lama nggak suka karena kan itu asem ya masih minta belum terbiasa lidahnya Lidah Indonesia lah ya Ayo mbak habisin, terus kita kasih tau Ke yang nonton Kalo kuahnya juga kita habis Ini aku tinggal dikit lagi loh Mbak ini udah habis Seger Tuh segini aja Buat aku kenyang banget loh Kenyang mbak Ini lagi lapar aja Laper banget Segini udah kenyang Lagi minggu kemarin Aku dalam keadaan gak lapar banget Masih nisah Jadi ini tuh isinya Kata aku mah banyak Bisa berdua Dan sekali lagi ini tuh Bumbunya merah tapi gak pedas Ada Rasa cabai-cabainya ada Tapi anak-anak bisa konsumsi ini Iya betul Ini aku baru kemakanin jamurnya Baru kemakan pas akhir-akhir pakai sendok soalnya Asli kenyang banget Aku tinggal dikit lagi nih Udah tinggal satu sendok setengah lagi Dua sendok lah Habis itu kita habisin Istirahat sebentar Kenyang banget Ya mbak Henny kan udah makan paginya Iya betul Kalau aku belum Ini aja udah penyang Udah habis minyak Wow Sekarang udah tinggal kuahnya aja Mbak Henny udah habis kuahnya Kuahnya masih dikit Mbak Henny Mbak Henny Nanti kita mau makan Season kedua Oh mau ngopi sorry Mau ngopi dulu Udah makan padahal ya Tetep ya Tetep Enggak aku gak usah pakai cemilan lagi Kalau aku mah Udah jadi Dan lucunya Kalau misalnya kita makan Eh minum kopi Udah kayak minum air putih Langsung kelek Udah habis Sudah gitu bikin lagi Mau pakai es gak kopinya Emang ada Enggak ada sih Enggak lah udah Jangan-jangan Udah gak apa-apa yang itu aja Aduh aku sampai sendawa Saking kenyangnya Kenyang aku Taraaa Saya sudah sedikit sih Saya udah kenyang banget Enggak sedikit Enggak sedikit Udah Habis nih aku habis loh Wah Tereng habis Wore Kenyang Kita udahin dulu videonya Ya Mbak ya Oke segitu aja video kali ini Dan terima kasih sudah menonton See you Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.